Intro Dalam rangka memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat umum Ikatan Praktisi Sumber Daya Manusia atau IPSM Kepri Bekerjasama dengan jajaran Polda Kepri menggelar kegiatan sosialisasi dan diskusi Terkait bagaimana menangkal paham radikalisme yang semakin marak belakangan ini Kegiatan yang bertemakan peran dan strategi HR dalam menangkal dan menangani isu radikalisme Serta menjaga sitkam tipmas yang aman, sejuk dan kondusif menjelang Pilek dan Pilpres 2019 ini Dihadiri oleh HR Manager dari berbagai perusahaan dari kawasan industri di Kota Batam dan Kepri Menurut Ketua Umum IPSM Kepri, Baru Rohim Kegiatan ini merupakan wujud peran serta HRD dalam mencegah dan memerangi paham radikalisme Dalam menghadapi Pilek dan Pilpres 2019 serta untuk menjaga keutuhan NKRI Rohim menjelaskan, tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada para HRD perusahaan Dalam mencegah masuknya paham radikalisme melalui calon karyawan yang direkrut Ya pagi hari ini kita mempunyai kegiatan dalam rangka peran serta para HRD atau para praktisi sumber daya manusia Yang ada di Kepri ini bagaimana untuk bisa mencegah, menanggulangi dan juga bagaimana kemudian menangani terhadap isu-isu radikalisme Dan di dalam menyongsong Pilek dan juga Pilpres 2019 ini Nah tujuannya adalah bahwa kita melihat sampai saat ini isu radikalisme itu tetap terus ada Nah narasi-narasi daripada radikalisme itu beredar begitu sangat cepat dengan adanya medsos Rohim menambahkan, praktisi HRD dituntut untuk bisa mengidentifikasi kandidat atau calon karyawan Ketika seleksi penerimaan karyawan dengan mengenali potensi lain dari calon kandidat Setelah sosialisasi dan diskusi ini, diharapkan para praktisi HRD di semua perusahaan bisa kooperatif dengan Polda Kepri Jika ditemukan oknum karyawan yang diduga terpapar paham radikal Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan Bisa mengakibatkan sebuah